Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Mbak Nih ya teman-teman Hari ini aku mau masak simple lagi Aku mau masak soun goreng Ini enak banget, cara bikinnya juga simple Jadi bagi teman-teman yang penasaran Seperti apa cara membuatnya Yuk tonton videonya sampai habis Semoga kalian suka dan semoga video ini Juga bisa bermanfaat ya Untuk bahan-bahannya, disini aku sudah siapkan 2 bungkus soun, kemudian ada daun bawang Dan daun seledri, ini masing-masing 2 buah ya Atau 2 batang teman-teman Kawi hijau atau caesim, ini 100 gram Kurang lebih, worte 150 gram Kemudian ada putren Atau bayi jagung, ini sama 150 gram, kemudian untuk bumbunya Ini simple banget teman-teman Cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit Cabai hijau dan juga cabai merah keriting Nah pertama-tama ini aku mau Didihkan air, seperti biasa Aku mau gunakan stand cookware Selanjutnya aku mau iris-iris Sebuah bubunya ya, bawang merah, bawang putih Cabai merah, cabai keriting Dan juga cabai hijau nya Nah untuk bawang putihnya, ini sebelum aku iris Aku geprek dulu ya teman-teman Nah untuk cabai keriting dan cabai hijau nya Disini irisannya aku bedain ya teman-teman Jadi untuk irisannya itu aku serong memanjang Nah kira-kira seperti ini Oke, nah ini bumbunya udah selesai Diiris semua, airnya juga sudah Mendidih, selanjutnya kita masukkan Mie soun nya Ini kita rebus ya, kurang lebih 2-3 menit teman-teman Atau sampai dia lunak Nah setelah kurang lebih 2-3 menit, ini mie nya sudah matang Ya teman-teman, sudah lunak seperti ini Selanjutnya kita angkat Kita tiriskan, kemudian kita ganti Menggunakan wajan Nah disini aku mau tambahkan minyak Secukupnya saja Kita tunggu sampai panas ya Setelah itu kita masukkan Irisan bawang merahnya terlebih dahulu Ini kita tumis-tumis Sampai dia layu dan sedikit harum Nah ini sudah mulai harum ya Selanjutnya kita masukkan Irisan bawang putihnya Kita tumis kembali Sampai bawang putihnya juga sedikit harum Dan layu teman-teman Nah ini sudah wangi banget Teman-teman bisa dilihat ya Itu sudah sedikit kuning juga Selanjutnya kita masukkan semua cabainya Kita tumis-tumis kembali Sampai semua bumbunya matang ya Nah sambil nunggu bumbunya matang Sebenarnya ini mie nya aku bumbuin Pakai kaldu bubuk teman-teman Cuma mohon maaf Karena kesalahan aku ya Aku lalai banget Ini aku lupa mencet Jadi videonya tidak kerekos Nah ini bumbunya sudah matang Selanjutnya kita masukkan wortelnya Kita tumis-tumis ya Sampai wortelnya ini layu Jadi sayuran yang keras-keras dulu ya Teman-teman yang kita masukkan Seperti wortel Kemudian nanti selanjutnya ada putihnya Nah ini kita tumis-tumis Kita campur ya Supaya semuanya tercampur akan dengan bumbunya juga Setelah itu kita tambahkan sedikit air Jadi supaya ini membantu proses cepat matangnya Dan juga tidak gosok Kemudian selanjutnya ini aku tambahkan garam 1,4 sendok teh Penyedap rasa 1,4 sendok teh Dan juga kaldu bubuk 1,4 sendok teh Ini kita aduk-aduk lagi Sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman Dan kita masak Sampai si kuahnya ini menyusut Nah ini kuahnya sudah habis ya teman-teman Sudah menyusut Sayurannya juga sudah matang Selanjutnya kita masukkan sounnya Ini aku potong-potong dulu Seperti ini menggunakan sutil ya teman-teman Jadi nanti biar hasilnya itu Tidak ngelolor atau tidak panjang-panjang Kita aduk lagi Sampai semuanya tercampur rata Kemudian setelah itu kita masukkan Sawi hijaunya Nah untuk sawi hijaunya ini Belakangan aja Karena dia mudah sekali matang ya teman-teman Jadi ini kita aduk aja Sampai si sawi hijaunya ini lanjut Nah ini sawi hijaunya sudah layu ya teman-teman Bisa dilihat Selanjutnya ini aku mau tambahkan Dengan merisa bubuk atau loran bubuk Kurang lebih sepupu pasien ok Aturan tadi di awal Tapi karena aku lupa Jadi aku tambahkan belakang juga potong ya Ini kita aduk sampai semuanya Tercampur rata Nah jika semuanya sudah tercampur rata Seperti ini teman-teman Ini selanjutnya Saatnya untuk kita Icip-icip atau tes rasanya Ini aku mau tes dulu rasanya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Masya Allah enak banget teman-teman Ini pedas gurih Pokoknya ini enak banget Nah jika rasanya sudah pas Terakhir kita masukkan Diirisan daun bawang Dan juga selanjutnya Kita aduk-aduk lagi Sampai semuanya tercampur rata Dan setelah itu kita matikan Api kompornya ya teman-teman Jadi untuk daun bawang dan seledinya Kita masukkan belakangan aja Jika sudah mau diakar Jadi nanti hasilnya lebih fresh ya Atau masih fresh gitu teman-teman maksudnya Nah bagaimana teman-teman Gampang sekali kan cara membuatnya Ini simple dan juga enak Selain enak dijadikan gadoan Ini juga enak sebagai lauk ya Oke sekian dulu video dari aku Semoga kalian suka Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat ya Jangan lupa like dan sharenya Agar aku lebih semangat lagi Untuk membuat video-video lainnya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Jangan lupa untuk tetap bersemangat Tetap berpikiran positif Dan sampai jumpa di video banding selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video banding selanjutnya Sampai jumpa di video banding selanjutnya